Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghasilkan uang puluhan juta setiap bulannya dari internet, dari Youtube dengan konten yang bisa bertarget luar negeri dan tentunya kalian gak perlu menampilkan muka dan gak harus ngomong serta jago bahasa Inggris Nah, yuk pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir siapa tau ini cocok dengan kalian dan siapa tau kalian bisa mempraktekannya di rumah Jadi di video kali ini kita akan bahas apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana cara bikinnya dan apa saja yang harus kalian perhatikan dan harus kalian hindari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas ide konten Youtube yang menarik dengan target luar negeri tanpa menampilkan wajah dan ini bisa kalian jadikan sebagai peluang untuk bisa menghasilkan uang dari internet Nah, perlu kalian ketahui, cara seperti ini sangat mudah dilakukan tapi juga bukan merupakan sebuah cara yang instan Kalian bikin, kalian langsung dibayar, enggak tapi perlu waktu, perlu proses, biarkan Youtube mengenali konten kalian maka kalian bisa memanennya suatu saat nanti Ya, disini kita akan membahas sebuah konten yang saya rasa bisa dilakukan oleh semua orang dan tidak perlu skill apapun dan tidak perlu jago bahasa Inggris tapi bisa menargetkan luar negeri yang mana potensi menhasilkan penghasilan lebih dari 30 juta sangat besar disini teman-teman Oke, langsung aja kita akan bahas ya nama channelnya adalah Funny Food ASMR Yuk, ketika kita mendengar ASMR tentu saja kita akan tahu ya teman-teman bahwa kalau ASMR itu artinya kan ya mengandalkan visual dan suara bahkan mungkin visual enggak penting yang penting adalah suara aja Nah, di video kali ini ini nama channelnya adalah Funny Food ASMR dimana sebenarnya yang enggak ada lucu-lucunya tapi disini bermain sebuah mainan anak-anak yang berhubungan dengan sayur-sayuran, buah-buahan yang mana harganya pun tidak terlalu mahal Oke, ngomong-ngomong soal modal kita akan bahas di akhir video Nah, disini kita akan bahas juga pencapaian dari channel ini Perlu diketahui ya, disini saya tidak akan melihat estimasi biaya yang ada disini tapi disini saya akan mencoba untuk membaca atau estimasi dari total views yang beliau dapatkan Simpelnya seperti ini Dari views ini, kita ada gambaran berapa penghasilannya dengan menggabungkan dari RPM atau CPM yang biasa kita ketahui dengan channel atau dengan topik yang sejenis ya dengan buah-buahan seperti ini, mainan dan lain sebagainya Nah, biasanya ini sudah bisa mendapatkan RPM lebih dari 1 dolar Kalau kita hitung-hitung secara kasar seperti ini ya, teman-teman 2.459.000 ya, kita kalikan 15.000 lalu kita akan bagi 1.000, teman-teman Sebulan estimasinya bisa mendapatkan 36 juta rupiah dengan cara seperti ini Nah, dari tadi saya mungkin bilang dengan cara seperti ini dengan cara seperti ini Yuk, kita akan intip aja contoh videonya ya, teman-teman Nah, ini adalah contoh videonya, teman-teman ya Saya sudah cek channel ini statusnya monetisasinya true Artinya, channel ini meskipun tidak menampilkan wajah dan tidak harus ngomong tapi channel ini bisa lolos monetisasi dan bisa menghasilkan uang bagi kalian Ya, oke Di sini, konsepnya simple Hanya mempraktekan seakan-akan kalian memotong kalian berusaha seperti ini dan perlu kalian ketahui ya kerjanya nggak sampai 5 menit tapi kalian bisa mendapatkan penghasilan yang maksimal Contoh saja di video ini cuma butuh 3 menitan loh untuk memproduksi sebuah video Ya, kalian bayangkan kalian kerjanya cuma 5 menit, 10 menit tapi kalian bisa mendapatkan puluhan juta setiap bulannya Ya, ini merupakan gambaran bahwa ada loh orang di luar sana yang berhasil sukses dengan cara seperti ini Namun, di sini perlu kita garis bawahi juga tidak semulus yang kita bayangkan kalau kita mengharapkan seperti itu Anggap aja kalian butuh proses 3 bulan kalian upload setiap hari Nah, insya Allah kalian bisa berpeluang untuk menghasilkan uang dari cara seperti itu Oke, itu bisa masuk akal Jangan berpikir bahwa kalian seminggu, dua minggu langsung rame Jangan Ya, syukur-syukur satu video kalian bisa rame itu Alhamdulillah banget Tapi kalau nggak, ya nggak apa-apa Usahakan kalian bikin target buat diri kalian itu selama 3 bulan Itu jauh lebih realistis teman-teman Oke Jadi, untuk membuat sebuah konten ini kalian tentunya membutuhkan modal Modalnya adalah mainan seperti ini Saya yakin mungkin buat teman-teman yang sudah punya anak kecil Tentu saja ini mainannya pasti kalian punya ya Kalian bisa manfaatkan Nggak harus mainan seperti ini sih Kalian bisa kreasikan dengan mainan yang lain Nah, sekarang disini kita cek di Sopi ya Mainan seperti ini harganya ternyata murah Nggak semahal yang kita bayangkan Contoh seperti ini tadi ya Terus kemudian ada juga harganya yang macam-macam juga ya Kayak ini telor-teloran ada yang Rp55.000 sampai Rp150.000 Tapi ini kan kayaknya gede Dapat keranjang dan lain sebagainya Menurut saya, kalian tidak perlu uang lebih dari Rp200.000 Untuk bisa membuat konten seperti ini Ya, untuk modalnya Cuman ada beberapa hal juga yang harus teman-teman perhatikan Bahwa disini teman-teman harus ada di ruangan yang pencahayaannya cukup Atau mungkin kalau kalian punya lightning, lampu Nah, lampu kalian harus yang terang Kenapa? Karena kalau nggak terang Gambarnya nggak akan terlihat tajam Jadi bukan kamera kunci utamanya Tapi adalah bagaimana kalian membuat sebuah lingkungan Atau kondisi ruangan dengan pencahayaan yang bagus Nah, ini buat teman-teman yang tidak punya softbox Tidak punya lampu Teman-teman bisa memanfaatkan sinar matahari Kalian bisa di teras halaman rumah kalian Yang itu kan sinar mataharinya cukup ya Sinar mataharinya juga bagus Dan itu bisa kalian jadikan konten seperti ini Kenapa kita butuh cahaya yang bagus? Kenapa kita butuh angle cahaya yang bagus juga? Biar tidak menimbulkan bayangan seperti ini Kalian bisa perhatikan ini Beliau melakukan aktivitas Tapi kalian bisa perhatikan ya Garis-garis bayangan yang ada di tangan beliau Tidak terlalu nampak Dan tidak terlalu Apa ya Terlihat mencolok banget lah Di depan hasil video atau kamera seperti ini Ini penting banget teman-teman Karena yang kita jual disini adalah visual Dan audio Saya rasa audio pakai HP saja itu udah lebih dari cukup teman-teman Asal lingkungan kalian sekali lagi Tidak berisik dan tidak rame Kan gak lucu kan Kita lagi syuting kayak gini Mengandalkan konten ASMR Tapi yang lewat tetot-tetot Abang-abang penjual cilok teman-teman Ya itu akan membuat hal seperti ini Menjadi gangguan banget buat kalian Jadi mungkin kalian perlu investasi lagi Untuk beli softbox Atau ya lightning apapun lah Yang penting cahayanya bagus Yang penting bisa kalian manfaatkan Dengan sebaik mungkin Ya ini buat teman-teman aja Siapa tau yang masih ngeblank Pengen cara simple Tapi bisa hasil maksimal Siapa tau ini cara yang oke Ya Tidak ada yang salah dengan cara ini Kalau kalian mau nge-hate cara ini Kalian mau benci cara ini Ya terserah kalian Mungkin yang ngebenci itu Mikirnya pasti Enak banget nih Bikin konten cuma gini doang Tapi hasilnya banyak Tapi dia gak mau ngelakuinnya Jadi jadikan informasi seperti ini Sebagai tambahan wawasan kita Jadikan informasi ini Sebagai ide-ide kreatif Yang mana ini siapa tau Suatu saat nanti Ya mungkin 1 tahun, 2 tahun Beberapa bulan ke depan Ini menjadi sebuah konten Yang sangat-sangat Bermanfaat buat kalian Atau Kalian punya saudara Punya adik Pengen nge-youtube Bingung mau ngapain Coba sarankan seperti ini Siapa tau ini merupakan hal seru Yang mana ini bisa teman-teman Memanfaatkan dan ajari Ke adik-adik kalian Atau tetangga kalian Yang bisa membuat Sebuah konten yang menarik Nah Satu hal lagi ya Teman-teman disini Judul wajib Menggunakan bahasa Inggris Ya Mau deskripsi Mau judul Mau settingan channel kalian Gunakan semuanya Dengan bahasa Inggris Nah Kalau ada pertanyaan bang Gimana nih Kalau saya gak bisa bahasa Inggris Kalau saya gak jago bahasa Inggris Tenang Ada Google Translate Ya Manfaatkan teknologi yang ada Mau grammar-nya acak-acakan Gak usah peduli Yang penting berbahasa Inggris Ya Untuk judul Dan deskripsi Sebenarnya caranya simple aja ya Untuk memanfaatkan Google Translate itu Contohnya seperti ini Nah Ini ada Google Translate Teman-teman Ubah aja Indonesia ke Jepang Nah Kalian tinggal ketik aja Di video kali ini Kita akan bermain Buah-buahan Ada Buah tomat Ada Buah Mangga Ada Pisang Dan ada Buah Buahan Lainnya Nah Saya sarankan Jangan disingkat-singkat seperti ini ya Takutnya Google gak ngerti Buah-buahan Lainnya Nah Terus kemudian Jangan lupa Sebutkan semua Jenis buah Yang ada disini Kenapa? Karena itu bisa menjadi Sebuah keyword Atau kata kunci Yang bisa digunakan Yang mengandung Arti sebenarnya Dari sebuah video Nah Bang Apakah ini tidak akan terkena spam Karena Ya Judul-judulnya Ngelengkapin semua Gak apa-apa Ya Mungkin untuk dijudulkan Karena gak muat ya Teman-teman Kalian bisa secukupnya Kira-kira buah yang papiling populer itu Buah apa Nah itu yang kalian tuliskan Tapi Untuk di deskripsi Kalian bisa tulis sebanyak-banyaknya Asalkan Buah yang kalian sebutkan Yang kalian tulis itu Ada di dalam video kalian Jangan kalian tulis Buah durian Buah Pepaya Atau apapun itu Tapi Di dalam video disini Gak ada buahnya Nah itu saya sarankan Jangan teman-teman ya Terus kemudian Jangan lupa Untuk memasukkan Kata kunci yang penting Yaitu Satisfying video Dan ASMR Ya Karena apa? Karena fokus kita adalah Disini teman-teman Tujuan target market kita Target audiens kita Adalah orang-orang yang suka Nonton video satisfying Dan juga ASMR Ya Ini sangat populer sekali Di luar negeri Saya rasa untuk Indonesia Mungkin kurang minat Tapi untuk di luar negeri Ini bagus banget Nah inilah peluang Gimana caranya Biar kita Bisa menarget orang-orang Yang ada di luar negeri Teman-teman Oke Nih kalian bisa lihat ya Kalian bisa ikuti Hashtagnya Tag video Dan lain sebagainya Intinya kita belajar Dari channel yang sudah Sukses seperti ini Tujuannya bukan untuk Nyontek Bukan untuk Pelagiat Bukan Tapi tujuannya adalah Untuk belajar Ya Gak ada salahnya kok Untuk belajar kepada Orang-orang yang sudah Sukses terlebih dahulu Mau subscribernya kecil Mau subscribernya besar Yang mana Itu bisa memberikan Kalian manfaat Yang luar biasa Teman-teman Terima kasih ya teman-teman ya Coba kalian pertimbangkan Bikin videonya itu Gak lama kok Kalian cuma cukup 3 menit 5 menit Kalian bisa lihat ya Rata-rata video beliau ini nih Tuh Ini berapa menit nih 3 menit 3 menit 2 menit 4 menit 3 menit Nih kalian bisa lihat ya Tuh 3 menit juga 3 menit 40 4 menit 3 menit 40 3 menit 45 Ya segitu-segitu aja Durasinya Yang mana ini Memiliki potensi Dan peluang yang Sangat-sangat Bagus teman-teman Oke Terima kasih Semoga video ini Bisa bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih